NSHBA Season 267, 5 Penguasa Turun Tubuh Feng Fei bergetar ketika dia ingat bahwa Long Chen diam-diam mengiriminya pesan untuk menghemat energi untuk melarikan diri demi hidupnya. Sekarang dia memberinya isyarat yang tiba-tiba, setelah ragu-ragu sejenak, dia menginjak udara dan mundur dari inti kesengsaraan. Retret mendadak ini membingungkan semua orang. Feng Fei tidak lagi tertarik untuk memperjuangkan keberuntungan karma. Lihat. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar dan orang-orang mengikuti tatapan orang itu. Fokus mereka beralih dari trate biru ke atas. Gerbang surgawi belum menghilang. Kesengsaraan masih belum berakhir. Ada lagi, surga. Jika itu bukan gelombang terakhir, bukankah itu berarti gelombang ini akan lebih menakutkan? Apa yang bisa lebih menakutkan daripada sembilan klon dari aslinya? Tepat pada saat ini, keempat sudut dan pusat gerbang surgawi bersinar terang. Gerbang surgawi tiba-tiba meledak, berubah menjadi rune petir yang menghujani. Itu menakutkan. Jadi itu benar-benar akhir. Hilangnya gerbang surgawi itu menunjukkan bahwa kesengsaraan surgawi secara resmi telah berakhir. Tidak, apa itu? Seseorang menunjuk ke inti kesengsaraan surgawi. Dalam hujan petir, lima sosok muncul. Ketika mereka muncul, keheningan melanda semua orang. Dari lima orang itu, empat orang laki-laki dan satu orang perempuan. Keempat pria itu mengenakan jubah seputih salju yang berkibar tertiup angin dengan keagungan yang mulia. Dunia bergetar hanya karena kehadiran mereka, semua tahu melayani mereka. Wanita itu mengenakan gaun ungu. Dia seperti peri cantik tiada taraf yang berdiri di atas dunia fana. Sof, penguasa. Dalam keheningan, seorang tetua akhirnya berhasil meneriakkan identitas mereka. Aura seorang soverein tidak bisa ditiru. Mereka semua adalah eksistensi tertinggi yang telah mendapatkan penghormatan dari semua kepercayaan dan ras. Mereka adalah keberadaan misterius yang hanya meninggalkan misteri. Tidak ada yang ingat penampilan mereka. Namun, ketika mereka muncul, mereka langsung dikenali siapa mereka. Hanya berdiri di sana, mereka memberi orang dorongan untuk mengorbankan hidup mereka untuk mereka tanpa ragu-ragu. Salam, penguasa. Pakar yang tak terhitung jumlahnya berlutut. Bahkan imam besar, bulu surgawi Taois, dan master musik keluar dari kehampaan, tidak lagi menyembunyikan diri. Mereka semua memberi hormat. Lord Venerate Keluarga Divine juga memimpin kepala keluarga dan ahli terkuat dari Keluarga Divine untuk berlutut. Orang-orang dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada penguasa. Tanpa mereka, benua surga bela diri akan lama dihancurkan. Mereka adalah dewa pelindung benua yang sebenarnya. Semuanya, tolong bangkit. Kami tidak lebih dari lima orang mati. Kami tidak layak diperlakukan seperti itu, Soverein Yun Sang berbicara dari dalam hujan petir. Suaranya mengandung perasaan hangat dan damai yang memenuhi orang-orang dengan kepercayaan diri yang baru ditemukan. Seolah-olah selama dia hadir, tidak ada yang perlu ditakuti di dunia ini. Tidak ada cara untuk menggambarkan emosi yang mengalir melalui setiap orang saat melihat lima penguasa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan dapat melihat wajah sebenarnya dari penguasa dalam hidup mereka. Bahkan jika mereka mati sekarang, itu akan sangat berharga. Salam untuk semua penguasa. Yun Sang memberi hormat. Soverein Yun Sang berbalik dan membungkuk sedikit keempat lainnya. Salam untuk generasi pertama. Untuk melihat semua senior saya adalah keberuntungan tiga kehidupan. Soverein Xi yang juga sangat tersentuh. Sebagai penguasa terakhir, dia hanya pernah melihat penguasa Han Wei. Bahkan untuk penguasa, mereka hanya pernah melihat maksimal dua penguasa lainnya. Mereka lahir di era yang berbeda dan tidak mampu melompati aliran waktu untuk bertemu satu sama lain. Tapi sekarang, mereka semua telah berkumpul di kesengsaraan surga Wilongchen. Pengumpulan lima penguasa adalah hal yang paling mengejutkan di benua surga bela diri. Soverein Yun Sang melihat kekejauhan dan melihat Yun Tian. Yun Tian juga balas menatapnya. Baru sekarang semua orang menyadari betapa Yun Tian tampak seperti Soverein Yun Sang. Jika bukan karena aura kuno dan penguasa yang tak terbatas mungkin datang dari penguasa Yun Sang, mereka bahkan tidak akan bisa membedakan siapa itu siapa. Siapapun yang sebelumnya mempertanyakan identitas Yun Tian langsung merasa sangat bersalah. Tatapan mereka berdua terkunci di kejauhan. Setelah waktu yang lama, Soverein Yun Tian dengan sedih berkata, Nak, maafkan aku. Yun Tian menggelengkan kepalanya. Suaranya berat tapi mantap. Kamu tidak perlu meminta maaf. Saya harus berterima kasih. Anda adalah kebanggaan terbesar dalam hidup saya, jadi saya juga akan berusaha untuk menjadi orang seperti ayah saya. Soverein Yun Sang menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Yun Tian. Sebaliknya, dia menoleh ke Long Chen. Long Chen juga emosional. Aku tidak menyangka kita akan bertemu sekali lagi. Soverein Yun Sang tersenyum. Ya, kita bertemu sekali lagi. Dragon bone Efil Moon, kita semua adalah teman lama. Apakah kamu tidak berencana untuk menemuiku? Efil Moon muncul di tangan Long Chen, dan naga raksasa muncul di belakang Long Chen. Itu adalah naga hitam berkepala dua, wujud asli Efil Moon. Efil Moon mengutuk, Persetan dengan salamu. Apa yang harus dikatakan? Anda orang yang tidak tahu malu, saya hanya kalah dari Anda karena kecerobohan, tetapi Anda tidak memberi saya kesempatan kedua. Anda baru saja mengubah saya menjadi kondisi saya saat ini. Jika aku punya kesempatan, aku pasti akan membunuhmu. Efil Moon dipenuhi dengan cemberut terhadap kekalahannya dari Soverein Yun Sang. Saat itu, itu terlalu ceroboh. Kamu mungkin tidak akan memiliki kesempatan itu. Aku sudah mati. Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu tidak bisa membunuh seseorang dua kali, kan? Selanjutnya, apakah Anda tidak melakukannya dengan baik? Apakah Long Chen memperlakukanmu dengan buruk? Soverein Yun Sang tersenyum tipis. Aku tidak mau repot-repot membuang kata-kata untukmu. Kita akan lihat siapa yang lebih kuat sebentar lagi. Efil Moon mendengus dan kembali ke ruang kekacauan utama Long Chen. Saat mereka berbicara, wanita naga, singa berkepala sembilan, Aldeville Heavenwalker, Blutvian Devil Lord, dan ekspresi lainnya berubah. Ketika lima penguasa muncul, dunia membeku, dan bahkan hukum langit dan bumi berubah. Mereka terguncang oleh kekuatan Soverein. Bahkan para jenius surgawi ini dengan kekuatan seluruh dunia yang mendukung mereka menjadi gelisah. Bahkan jika ranah lima penguasa saat ini sama dengan mereka, terobosan awal untuk penggabungan surga, mereka masih merasa hormat untuk mereka di dalam jiwa mereka. Saudara Long, terakhir kali aku membiarkanmu lewat selama kesusahan surgawi. Saya katakan bahwa karma ini akan dipertanggungjawabkan lain kali. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda akan terinfeksi oleh karma dari kami berlima. Izinkan saya terlebih dahulu berterima kasih karena telah memberi kami kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Tapi saya harus mengatakan, apakah Anda siap? Ini adalah kesengsaraan surgawi. Kami tidak mungkin mengasihani Anda, kata Soverein Moli. Tentu saja saya siap, bukankah aku sudah mengumpulkan beberapa kambing hitam? Long Chen menunjuk ke singa berkepala sembilan dan yang lainnya, menyebabkan ekspresi mereka berubah menjadi hijau. Bab 2662 sangat sombong. Singa berkepala sembilan, Aldevil Heavenwalker, Wanita Naga, Raja Iblis-Iblis Darah, dan yang lainnya hanya menyadari bahwa mereka telah jatuh ke perangkap Long Chen pada saat ini. Tampaknya semuanya telah dihitung oleh Long Chen. Dengan lima Soverein hadir, dapat dikatakan bahwa tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada jalan ke surga, tidak ada gerbang ke bumi. Bahkan ekspresi Ye Liang Chen dan yang lainnya berubah. Jiang Wu Chen tiba-tiba memikirkan bagaimana Feng Fei telah mundur dan mengiriminya pesan spiritual untuk segera melarikan diri. Namun, dia tidak mengerti atau memiliki kesempatan untuk bertanya apa yang dia maksud sebelum kelima penguasa turun. Tidak buruk, Anda tahu bagaimana memanfaatkan peluang. Anda tahu bahwa kekuatan kami berasal dari kesengsaraan surgawi. Setelah kekuatan kesengsaraan surgawi ini habis, itu akan dihitung sebagai lulus. Adik laki-laki, kamu semakin pintar. Soverein Hanwei tertawa, tampaknya sangat senang. Kakak perempuan memuji saya, bukan karena saya pintar, tetapi hanya beberapa orang bodoh yang memaksa masuk. Mereka menolak untuk pergi tidak peduli apa yang saya lakukan, kata Long Chen dengan rendah hati. Long Chen, kami datang ke sini untuk membantumu menangani mereka. Teriak Long Aotian dengan dingin. Long Chen pada dasarnya memasukkan keluarga surgawi ketika dia menyebut mereka bodoh. Namun, pada saat yang sama, Long Aotian tidak dapat menyembunyikan kecemburuannya. Lima penguasa telah muncul dalam kesengsaraan surgawi Long Chen. Apa artinya itu? Itu menandakan bahwa Long Chen adalah penerus yang mereka pilih. Long Chen pada dasarnya ditetapkan sebagai penguasa generasi ke-6, dan fakta ini sepenuhnya memutuskan ambisi Long Aotian. Bagaimana mungkin dia tidak cemburu? Bagaimana mungkin dia tidak marah? Setelah Long Chen menjadi penguasa, tidak ada orang lain yang bisa menjadi penguasa. Dunia ini akan berada di bawah kendalinya. Tidak peduli seberapa hebat jenius surgawi itu, mereka tidak akan berarti apa-apa baginya. Di bawah penguasa adalah kaisar. Ada tiga kaisar sepanjang sejarah, kaisar peng, kaisar darah, dan kaisar korup. Ada juga kaisar batu yang memproklamirkan diri sendiri. Mereka dikatakan sebagai ahli terkuat di bawah penguasa, tetapi jika dibandingkan dengan penguasa, mereka masih kehilangan kemegahan mereka. Di dunia ini, tidak ada yang bisa bersaing dengan penguasa, karena begitu mereka menjadi penguasa, mereka mewakili seluruh dunia. Oh itu benar, saya lupa bahwa kita berada di pihak yang sama, kata Long Chen tanpa emosi. Semua orang bisa dengan jelas melihat kecemburuan di mata Long Aotian. Meskipun Long Aotian adalah orang yang memiliki kesabaran terbesar di antara lima kecambah soverein dari keluarga dewa, kemampuan aktingnya hanya rata-rata. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Dong Fang Yu yang dalam hal itu, dan Long Chen dengan mudah melihat melalui tindakannya. Sejak awal, Long Chen tidak pernah memandang keluarga surgawi sebagai sekutu sejati, dia juga tidak akan mempercayakan punggungnya kepada mereka. Hei hei, adik perempuan, datanglah. Penguasa Han Wei tiba-tiba memberi isyarat kepada Xi Yan yang jauh dengan senyum hangat. Xi Yan menyapa penguasa. Xi Yan terbang. Hatinya dipenuhi dengan berbagai emosi. Pada saat ini, mulutnya bergerak beberapa kali, tetapi dia tidak menyuarakan pertanyaannya. Penguasa Han Wei berkata, Apakah kamu tidak ingin bertanya padaku mengapa aku terlihat seperti utusan dewa ke-9? Xi Yan mengangguk. Dia benar-benar terguncang oleh penampilan soverein Han Wei. Dia mengenalnya sebagai utusan surgawi ke-9. Setiap informasi sejarah tentang lima penguasa sangat kacau. Bahkan nama soverein generasi ke-4 belum pernah terdengar sebelumnya, jadi tidak ada yang menyangka soverein generasi ke-4 adalah seorang wanita. He he, waktunya tidak banyak, jadi aku tidak bisa bicara banyak padamu. Tapi hanya melihatmu membuatku puas. Pewaris era ini kesitar laut selatan sangat baik, jadi saya merasa nyaman. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda dapat bertanya pada Long Chen di masa depan, asalkan dia tidak mati. Penguasa Han Wei dengan lembut mengusap pipi Xi Yan, menatapnya seolah dia adalah adik perempuannya yang sebenarnya. Pada akhirnya, izinkan saya mengatakan bahwa saya benar-benar sangat senang melihat Anda. Tiba-tiba, Xi Yan dikirim keluar dari inti kesengsaraan surgawi. Dia kembali ke lokasi aslinya dari sebelum dia ikut campur. Itu tentang semua waktu yang kita miliki. Ayo mulai. Long Chen, apakah kamu siap? Tanya soverein Xi Yan. Tunggu sebentar, kata Long Chen buru-buru. Saat kita mulai bertarung, kita tidak akan bisa saling berbelas kasihan. Saya ingin memperkenalkan Anda terlebih dahulu kepada keluarga saya. Petik 2 Prajurit Dragon Blood sudah melangkah maju. Mereka datang ke tepi kesengsaraan surgawi, dan semua orang dari Dragon Blood Legion memiliki ekspresi emosional. Itu adalah lima penguasa. Masing-masing dari mereka telah memimpin seluruh era, dan mereka adalah orang-orang yang berdiri di puncak bahkan dalam legenda dan mitos. Karena Long Chen sebenarnya adalah saudara mereka, betapa mulianya ini. Kakak laki-laki ini adalah Soverein Yun Sang. Dia adalah generasi pertama. Ini adalah penguasa King Su. Anda bisa memanggilnya saudara kedua. Ini saudara ketiga Soverein Molly, ini saudara keempat Soverein Han Wei, dan ini saudara kelima Soverein Xi yang perkenalkan Long Chen. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, saudara laki-laki ketiga, saudara perempuan keempat, saudara laki-laki kelima. Para prajurit Dragonblood berteriak dengan antusias. Mata mereka merah karena emosi. Saat ini, mereka mengepalkan tangan, ingin menyerang ke depan. Bahkan jika mereka mati sekarang, mereka tidak akan menyesal. Soverein Yun Sang menganggup ke arah mereka. Ini adalah legion terkuat dalam sejarah Marsial Heaven Continent. Saudara, saudari, saya mempercayakan benua surga bela diri kepada Anda. Petik 2. Kami akan bertarung sampai mati. Teriak Guoran, ini adalah pertama kalinya dia dipindahkan sedemikian rupa oleh siapapun selain Long Chen. Darah panasnya tersulut. Prajurit Dragonblood juga meneriakkan sumpah mereka sendiri. Ini adalah sumpah kepada penguasa untuk melindungi benua surga bela diri dengan hidup mereka. Huff, siapa yang peduli dengan penguasa? Apakah mereka begitu menakjubkan? Takdir benua surga bela diri telah berakhir. Tidak ada cara bagimu untuk melawan. Tepat pada saat ini, dengusan dingin memicu kemarahan semua orang. Pejalan surga semua iblis. Raungan kemarahan terdengar. Di hadapan tatapan marah itu, Aldeville Heavenwalker mencibir, hanya beberapa orang mati yang layak untuk dihebohkan. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa penguasa bukanlah sesuatu yang luar biasa. Di alam yang sama, aku tidak takut pada siapapun. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya membantai Sovereigns. Petik 2 Betul sekali, penguasa. Tidak ada yang begitu hebat tentang mereka. Saya akan mengalahkan penguasa Anda hari ini untuk menunjukkan kepada Anda keputus asaan, kata singa berkepala sembilan. Kemarahannya mulai bersinar terang. Wanita naga, Blutvian Devil Lord, dan Ye Ming menambahkan ejekan mereka sendiri, aura mereka melonjak. Ledakan. Kekosongan bergidik dan rantai ditembakkan, menyegel ruang ini. Waktu telah habis. Biarkan saya melihat seberapa kuat para ahli dari dunia lain di era ini. Penguasa Han Wei tersenyum dan melangkah maju sendiri. Akan kutunjukkan padamu sekarang. Singa berkepala sembilan meraung dan menyerang. Auranya tumbuh secara eksplosif. Apakah anak-anak dari generasi ini sangat sombong? Sovereign Han Wei sedikit mengernyit. Setelah dia memetik udara dengan jari, seutas cahaya muncul dan mengenai singa berkepala sembilan. Akibatnya, darah berceceran. Tubuh singa berkepala sembilan terpenggal di bagian pinggang. Bab 2663 perbedaan dibandingkan dengan penguasa. Apa? Dia bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun. Teriakan kaget terdengar. Dikatakan oleh semua bahwa penguasa berdiri di puncak dunia, dan mereka adalah eksistensi yang tak tertandingi. Namun, singa berkepala sembilan dapat dianggap sebagai yang terpilih dari seluruh dunia juga, memiliki keberuntungan karma dunia yang mendukungnya. Karena penguasa yang berasal dari kesengsaraan surgawi Longchen, basis kultivasi mereka sama. Oleh karena itu, bahkan jika singa berkepala sembilan lebih rendah, dia seharusnya bisa bertarung untuk sementara waktu menurut pendapat mereka. Setidaknya, dia tidak boleh dikalahkan dalam satu gerakan, kan? Sampah yang tidak berguna, kamu berani menantang penguasa dengan kemampuan kecil itu. Apakah Anda tumbuh dengan omong kosong? Kamu tumbuh begitu besar tanpa alasan, marah Longchen. Longchen tidak bisa menahan amarahnya karena ini. Orang-orang ini seharusnya menjadi inti dari apakah dia bisa melewati kesengsaraan ini dengan lancar atau tidak. Dia masih mengandalkan mereka untuk menghabiskan sebagian dari energi penguasa. Sendiri, tidak ada jumlah nyawa yang cukup untuk melawan kelima penguasa. Selanjutnya, penguasa pasti tidak akan bisa menipu dan membiarkannya lewat kali ini. Pada saat ini, singa berkepala sembilan meraung. Manifestasinya meledak menjadi ada, mengungkapkan seluruh dunia yang dipenuhi dengan binatang melolong yang beresonansi dengannya. Setelah itu, manifestasi itu menyatu kembali ke tubuhnya. Seiring dengan auman binatang buas ini, auranya tumbuh sepuluh kali lebih besar. Dengan dia berdiri di sana, ruang itu terus-menerus retak dan terpelintir, tidak mampu menahan keberadaannya. Singa berkepala sembilan akhirnya mengungkapkan kekuatannya yang menakutkan. Tatapannya tajam saat dia mengirim cakar ke Soverein Hanwei. Saat tubuhnya telah berkembang pesat, sosok lembut Soverein Hanwei tampak sangat tipis di hadapannya. Namun, ekspresinya masih acuh tak acuh. Ketika dia mengangkat tangannya, sesosok cahaya mengembun, berubah menjadi busur yang menghantam singa berkepala sembilan. Bahkan saat didukung oleh kekuatan seluruh dunia, cakar singa berkepala sembilan hancur, mengejutkannya. Cakar itu telah menahan kekuatan penuhnya, tetapi penguasa Hanwei dengan mudah menghilangkannya. Jam berapa kamu masih menahan diri? Tampaknya Anda benar-benar memandang rendah kami. Baiklah, aku pergi dulu. Penguasa Hanwei mengulurkan tangannya. Krune Surgawi Dao yang tak terhitung jumlahnya diringkas menjadi rantai raksasa yang tampaknya menghubungkan kedua sisi dunia. Ini dengan cepat dikompresi, pada akhirnya menjadi string sitar tipis. Dengan tarikan lembut pada tali itu, langit dan bumi bergema, dan garis tipis cahaya terbang keluar dari tali itu. Garis tipis cahaya ini mengiris kehampaan, membelah dunia dan menyebabkannya bergeser. Saat tali itu memutuskan langit dan bumi, suaranya menembus waktu. Karena tali sitar ini diringkas dari hukum, singa berkepala sembilan langsung merasa dirinya dikunci oleh Tao Dunia. Merasa terkejut, dia mengeluarkan raungan marah, dan dua kepalanya yang lebih kecil bersinar. Akibatnya, dua hukum yang berbeda berkumpul dan mencapai garis cahaya. Ledakan. Pada saat ini, garis cahaya meledak bersama dengan dua serangan singa berkepala sembilan. Sayangnya, singa berkepala sembilan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghela nafas lega sebelum tali sitar surgawi Tao lainnya dipadatkan di depan Soverein Hanwei. Dengan jentikan jarinya yang lain, garis cahaya lain menebas ke arahnya. Kali ini suaranya berbeda, tetapi kekuatannya bahkan lebih tajam. Setelah itu, senar sitar ketiga juga muncul dan kemudian yang keempat dan kelima. Tidak bisa menahan lagi, kedelapan kepala miniatur singa berkepala sembilan meraung, dan kekuatan suci menyelimuti seluruh tubuhnya. Jutaan dan jutaan binatang buas dalam manifestasinya meraung juga, mengirimkan kekuatan tanpa akhir ke dalam tubuhnya. Saat dia melihat string sitar kedua, dia sudah memiliki firasat buruk. Pada saat itu, dia ingin menghentikannya dari memadatkan lebih banyak senar sitar, tetapi tidak peduli seberapa keras dia menyerang, dia berulang kali dipaksa mundur oleh serangan ringan Soverein Hanwei. Saat ini, Soverein Hanwei duduk di langit, tangannya menari di lima senar. Musik sitar memenuhi udara. Ini adalah lagu dari Tao Surgawi. Seolah-olah dia adalah seorang musisi damai yang memainkan musik Tao Surgawi. Namun, setiap nada melepaskan serangan yang menakutkan pada singa berkepala sembilan, memaksanya semakin jauh ke belakang. Tidak peduli bagaimana dia melakukan serangan balik, dia tidak dapat menyerang penguasa Hanwei. Saat mereka berdua bertarung, Soverein Yun Sang, King Su, Molly, dan Zee yang juga bergerak. Mereka mengejar Blood Vian Devil Lord, Aldeville Heaven Walker, Wanita Naga, dan Ye Ming. Dalam bentrokan pertama, kelompok terakhir sangat menderita. Setengah dari tubuh Blood Vian Devil Lord dihancurkan oleh satu pukulan dari Soverein Yun Sang. Jika dia tidak mengeluarkan pagoda Surgawi kuno pada saat kritis itu untuk memblokir serangan berikutnya, dia akan mati. Pagoda ini adalah benda suci dunia, pada tingkat yang sama dengan lima benda suci tertinggi dari benua surga Beladiri. Itu disebut pagoda jiwa darah, yang berisi kehendak dan kekuatan dunia. Saat ini, pagoda jiwa darah melepaskan semua jenis serangan yang terbuat dari cahaya surgawi. Rantai, pedang terbang, dan tombak ditembakkan. Kekuatan benda suci dunia ini mengejutkan orang. Dengan benda suci seperti itu yang melindungimu, siapa yang bisa mengalahkanmu? Dibandingkan dengan benda suci dunia ini, bahkan sitar laut selatan, kapak gurun barat, dan pedang sumber utara tidak memiliki kekuatan yang menakutkan seperti itu. Namun, orang-orang tidak menyadari bahwa sitar laut selatan dan pedang sumber utara belum secara resmi menerima seorang master, sementara kapak gurun barat masih belum pulih. Di sisi lain, pagoda jiwa darah ini telah menemani raja iblis-iblis darah saat ia tumbuh dewasa. Itu tidak hanya sepenuhnya menerimanya sebagai master, tetapi mereka juga mulai membentuk resonansi, memungkinkannya melepaskan kekuatan yang menakutkan. Namun, yang lebih mengejutkan orang daripada kekuatan benda suci ini adalah bahwa tidak peduli bagaimana pagoda jiwa darah menyerang, raja iblis-iblis darah masih dipaksa mundur oleh penguasa Yun Sang. Sovereign Yun Sang dengan tangan kosong, tetapi setiap gerakannya sangat mendalam. Dengan setiap serangannya, kekosongan itu runtuh. Pagoda jiwa darah bergetar dengan setiap pertukaran. Adapun Sovereign King Su, dia bertarung melawan Aldeville Heavenwalker, yang terakhir agak pintar dan habis-habisan sejak awal dengan item surgawi dunianya, pedang iblis surgawi. Ki iblis yang tak ada habisnya meledak darinya dan senjatanya, tetapi dia masih ditekan oleh Sovereign King Su. King Su, kamu telah menekan dunia iblisku selama bertahun-tahun. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Raung Aldeville Heavenwalker. Namun, tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak peduli seberapa marah dia mengubah teknik, dia masih ditekan, tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dari Sovereign King Su. Bab 2664 Benua Surga Bela Diri adalah milikku. Sovereign Mo Lee sedang menghadapi wanita naga. Awalnya, Long Chen mengira Sovereign Mo Lee akan mengasihani seorang wanita, tetapi tebakannya salah. Sejak langkah pertama, Sovereign Mo Lee telah memotong kakinya. Setelah mengetahui perbedaan antara dia dan seorang penguasa, wanita naga itu tidak lagi berani menahan diri sama sekali. Oleh karena itu, dia memanggil manifestasi roh leluhur. Ada naga hitam kuno di dalam manifestasi yang dia panggil. Naga itu meraung, memberinya kekuatan menembus ruang dan waktu. Dengan Dragon Ki berputar-putar di sekelilingnya dan pola naga berkelok-kelok di bawah kakinya, kekuatannya melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, ruang bergetar hebat, dan Long Chen mengerti mengapa Evil Moon mengatakan bahwa dia mungkin dikalahkan olehnya saat itu jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatannya benar-benar menakutkan, layak menjadi seseorang dari ras naga hitam yang kuat. Pada saat ini, cambuk tulang naganya menyerang, menyebabkan hukum ruang angkasa runtuh. Di antara semua pertempuran melawan penguasa, dia adalah satu-satunya yang mampu bertarung secara merata. Adapun Ye Ming, dia adalah orang yang melakukan yang terburuk. Sovereinzi yang menekannya begitu keras sehingga Ye Ming terus-menerus batuk darah. Dalam setiap pertukaran, dia dipukul semakin jauh ke belakang. Namun, Long Chen memperhatikan bahwa meskipun dia berulang kali terluka, auranya tidak melemah sedikitpun. Selanjutnya, darah yang dia keluarkan berubah menjadi kihitam dan diserap kembali oleh tubuhnya. Long Chen menyadari bahwa ini jelas merupakan kemampuan surgawi ras abadi. Meskipun dia terus-menerus terluka, auranya tidak terpengaruh sama sekali. Ye Ming saat ini benar-benar aneh. Sementara itu, Long Aotian, Jiang Wu Chen, dan Ye Liang Chen berdiri di udara, hanya menyaksikan pertarungan sengit dilakukan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Secara teoritis, mereka harus membantu penguasa membunuh penjajah ini. Singa berkepala sembilan, Raja Iblis-Iblis Darah, Pendaki Langit Aldeville, Wanita Naga, dan Ye Ming semuanya bertarung mati-matian, sementara lima penguasa masih bertarung dengan tenang dan santai. Jadi jika mereka juga bergabung, itu akan terlihat seperti bullying. Setiap gerakan penguasa tampaknya mengandung kekuatan Tao Surgawi. Masing-masing teknik dan serangan mereka mengandung esensi puncak dunia. Mereka sangat luar biasa, memberi orang pencerahan tanpa akhir. Oleh karena itu, tiga jenius dari keluarga Surgawi difokuskan pada teknik penguasa, dengan hati-hati menonton dan mengalaminya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jadi mereka harus menghargainya. Di luar inti kesengsaraan, Monian dan yang lainnya juga fokus pada teknik penguasa. Mereka mencoba menguatkan teknik mereka sendiri dengan prinsip-prinsip di balik gerakan Soverein. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa teknik penguasa mengandung semua jenis Tao dan hukum, termasuk yang telah mereka pahami. Jika Tao yang mereka pahami seperti sungai yang mengalir, maka Tao yang berdaulat adalah lautan raksasa. Hanya dengan melihat gerakan mereka, semua pengamat mendapat untung besar. Beberapa orang di luar kesusahan Surgawi telah mengaktifkan batu giyok fotografi, tetapi mereka menemukan bahwa itu benar-benar seperti yang dikatakan legenda. Tidak mungkin merekam penguasa, jadi semua rekaman menjadi kosong. Beberapa orang bahkan mengeluarkan kuas dan kertas, menggambar-gambar penguasa. Tapi setelah beberapa pukulan, gambar-gambar itu memudar. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang kecewa. Siapa yang tidak ingin merekam gambar penguasa yang tiada taranya? Saat ini, bahkan orang-orang seperti Aldeville Heavenwalker dan yang lainnya yang menggunakan item Divine Dunia mereka ditekan. Adegan ini membuat rasa hormat orang-orang terhadap penguasa tumbuh lebih besar. Apa artinya berdiri di puncak jalur bela diri? Itu dimaksudkan untuk menjadi penguasa. Meskipun Aldeville Heavenwalker dan yang lainnya didukung oleh dunia mereka sendiri, meskipun mereka adalah jenius Surgawi terhebat, mereka tidak terlalu berharga di hadapan penguasa. Bahkan di alam yang sama, mereka tidak dapat mengalahkan penguasa. Inilah perbedaannya. Penguasa adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Mungkin hanya sekali Anda memiliki kekuatan semacam ini, Anda dapat memimpin benua surga bela diri melawan musuh yang menyerang. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan itu meledak. Singa berkepala sembilan dan Hanwei berdaulat bentrok dalam pertukaran paling eksplosif hingga sekarang, menyebabkan semua orang melompat. Bahkan bintang-bintang di langit bergidik. Singa berkepala sembilan menjadi sangat marah sehingga dia kehilangan kendali. Pada saat ini, kesembilan kepalanya sepenuhnya diaktifkan untuk melepaskan serangannya yang paling menakutkan, yang kemudian menghancurkan Tao Surgawi. Tiga dari lima senar Soverein Hanwei patah, mengejutkan semua orang. Singa berkepala sembilan mengaum dan menyerang lagi setelah talinya putus. Namun, di tengah jalan, dia hampir batuk setegup darah. Senar yang baru saja dia putuskan langsung dipulihkan dengan lambayan tangan penguasa Hanwei. Akibatnya, dia sekali lagi terpesona oleh serangannya. Ini hampir membuatnya merasa putus asa dan menjadi gila. Penguasa Hanwei menggunakan Tao sebagai senar sitarnya. Selama dunia tidak dihancurkan, senar sitarnya ada di mana-mana. Bagaimana dia harus melawan ini? Tepat saat dia terlempar ke belakang, dia melihat seseorang di kejauhan yang membuatnya marah. Asap keluar dari telinganya. Orang itu adalah Longchen. Dia dengan malas mengeluarkan meja dan bahkan mengeluarkan beberapa makanan ringan untuk dimakan saat dia menyaksikan pertempuran. Kamu kecil. Singa berkepala sembilan mengutup dengan marah. Dia datang untuk mengambil keberuntungan karma, hanya untuk menjadi kambing hitam Longchen. Raungan marahnya langsung menarik perhatian semua orang. Mengikuti tatapannya, mereka melihat penampilan Longchen yang malas. Turunnya lima penguasa telah menarik perhatian semua orang, menyebabkan orang melupakan orang yang benar-benar mengalami kesengsaraan, Longchen. Sekarang melihatnya makan dan minum, mereka tercengang. Apakah orang seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Longchen baru saja menggigit makanan dan meneguk secangkir anggur ketika dia melihat singa berkepala sembilan memelototinya. Dia menunjuk makanannya. Apakah lelah? Apakah Anda membutuhkan makanan sebelum berkelahi lagi? Karena Anda membantu saya dalam kesengsaraan saya, saya tidak keberatan mentraktir Anda makanan dan minuman. Saya akan membunuhmu. Singa berkepala sembilan meraung. Dia benar-benar meninggalkan penguasa Han Wei dan menyerang Longchen. Singa berkepala sembilan saat ini berada dalam kondisi yang sangat menakutkan. Setelah berhasil mematahkan senar kecapi Heavenly Dao Sovereign Han Wei, dia benar-benar dalam kondisi puncaknya. Pada saat ini, sebuah cakar merobek kehampaan. Ledakan. Longchen melambaikan tangannya, mengubah meja dan kursi langsung menjadi debu. Setelah itu, dia meneguk seteguk anggur lagi, dan energi anggur liar menyala seperti api. Sebelum minum anggur, saya milik benua surga Beladiri. Setelah minum anggur, benua surga Beladiri adalah milikku. Petik 2. Saat Longchen melemparkan kendi anggur ke samping, amarahnya yang liar menyebabkan langit bergetar. Sebuah dominasi akan meledak. Itu seperti Dewa Iblis telah turun. Pada saat ini, Longchen menebas Efil Moon seperti sungai hitam bintang. Bab 2665 Rantai Surgawi Dunia Langit bergetar saat kehendak langit yang marah memenuhi dunia, tanda bahwa Longchen telah mengaktifkan status murka surganya. Dia kemudian menebas Efil Moon pada singa berkepala sembilan. Ledakan. Efil Moon bertemu langsung dengan cakar tajam singa berkepala sembilan. Akibatnya, seluruh dunia bergidik saat cahaya hitam dan emas berbenturan. Redakan hitam menyebar ke seluruh kehampaan seolah-olah dunia akan hancur. Tidak dapat mengalahkan kakak perempuan Han Wei, kamu memutuskan untuk datang untukku. Apakah Anda pikir saya kesemek yang lembut? Tuntut Longchen dengan marah. Longchen tiba-tiba mengayunkan tangannya, menamparkan wajah terkejut singa berkepala sembilan. Wajahnya kemudian terbelah, dan dia batuk darah. Orang-orang dikejutkan oleh penampilan Longchen yang sangat berbeda. Saat cincin surgawinya berputar, Rune Dao Surgawi yang tak berujung melonjak ke arahnya. Namun, ini berbeda dari penguasa. Rune ini tidak bersujud ke arahnya tetapi bergetar ketakutan. Seolah-olah mereka merasakan bahaya fana dan tidak punya pilihan selain menawarkan semua kekuatan mereka kepada Longchen, atau mereka akan dibunuh. Untuk bertahan hidup, mereka hanya bisa tunduk. Negara macam apa itu? Setelah maju ke penggabungan surga, aura Longchen telah sepenuhnya berubah. Orang-orang belum pernah melihat Longchen memasuki kondisi murka surga yang sebenarnya. Ini juga pertama kalinya Longchen memasuki keadaan ini dengan mudah. Sebelum ini, ketika dia mengikuti instruksi orang tua itu untuk kondisi kemurkaan surga, dia telah menggunakan semacam self-hypnosis untuk membuat dirinya marah dan memasuki kondisi ini. Sederhana dan langsung, bagaimanapun, bahwa keterusterangan membuatnya tiba-tiba dan bukan proses bertahap. Karena ini, kemarahannya langsung mencapai puncaknya, yang tidak hanya menyebabkan kerusakan pada tubuhnya sendiri tetapi juga membuatnya tidak mungkin untuk mengeluarkan potensi penuh dari teknik ini. Namun, kali ini, Longchen menggunakan anggur dominan Tukiansyang untuk mengaktifkan status ini selangkah demi selangkah. Karena itu bertahap, kendalinya atas itu jauh lebih baik. Kemarahan saya adalah kemarahan surga. Langit itu besar, bumi itu besar, tapi aku lebih besar. Seekor singa kecil juga berani memandang rendah saya. Aku akan menggunakan kepalamu sebagai cangkir anggurku. Longchen melangkah maju dengan Efilmun di bahunya. Manusia bodoh, kamu mencari kematian. Singa berkepala sembilan meraung dengan marah. Ini sudah ketiga kalinya ditampar wajahnya oleh Longchen. Oleh karena itu, kesembilan kepalanya terbuka pada saat yang bersamaan. Sembilan sinar cahaya surgawi ditembakkan pada saat yang sama sebelum mengembun menjadi satu sinar tunggal. Kemana pun ia pergi, kekosongan itu runtuh. Ini adalah salah satu kemampuan dewa terkuat dari ras singa berkepala sembilan, bahkan lebih kuat dari apa yang dia gunakan untuk melawan penguasa Han Wei barusan. Teknik yang tidak penting. Longchen mengayunkan Efilmun, dan gambar pedang menebas di udara. Ini adalah pukulan mendadak dengan bentuk kesembilan dari Split the Heavens. Ini adalah pedang yang mengiris semua Tao, pedang yang merobek langit. Dalam keadaan murka surga, serangan Longchen dengan bersih memotong kemampuan surgawi terkuat singa berkepala sembilan. Gambar pedang menembus cahaya surgawi seperti membelah bambu sebelum mencapai singa berkepala sembilan. Merasa ngeri, singa berkepala sembilan menyilangkan cakarnya di depannya. Darah terciprat, tubuhnya, yang lebih kuat dari benda suci dan dapat dengan mudah dihancurkan dengan tangan kosong, memiliki luka pedih yang terpotong. Dan tepat saat dia terluka, Longchen muncul di depannya. Efilmun menebas lehernya. Beri aku kepala singamu untuk membuat tumis. Teriakan kaget terdengar, Longchen sangat kuat dan ganas. Namun, saat mereka mengira kepala singa berkepala sembilan akan terbang, percikan api terbang, dan dia tampak aman dan sehat. Apa? Pada titik tertentu, singa berkepala sembilan menjadi tertutup rantai. Serangan Longchen mengenai rantai itu dan tidak dapat mematahkannya. Ini adalah energi dunia. Dia telah mengeluarkan kekuatan dunianya untuk mendukungnya, kata Efilmun. Mati, singa berkepala sembilan meraung dan menyerang dengan kepalan tangan yang dirantai. Melihat ini, Longchen mendengus dan mundur selangkah, menghindari serangannya. Akibatnya, pukulannya menyebabkan banyak ruang runtuh, menyebabkan semua orang melompat. Kekuatan macam apa ini? Selain itu, ruang yang runtuh tidak segera pulih seperti biasa. Itu sangat lambat, seolah-olah beberapa energi yang tersisa membuat pemulihannya sulit. Longchen, Anda telah memaksa saya untuk menggunakan rantai surgawi dunia saya. Anda adalah yang pertama dalam hidup ini, dan Anda bisa mati dengan tenang. Tanda emas berputar di mata singa berkepala sembilan. Pada saat ini, rantai emas bergerak di sekitar tubuhnya seperti ular piton. Semua orang tercengang. Singa berkepala sembilan bahkan tidak melakukan ini terhadap penguasa Han Wei. Seberapa percaya diri dia? Jangan berbohong. Darah esensi Anda saat ini hampir habis. Rantai surgawi dunia ini harus menjadi kartu truf terakhir Anda, dan Anda tidak dapat menyimpannya lama sebelum darah esensi Anda habis. Pada saat itu, kualitas kepala singa Anda akan turun, jadi saya lebih baik Anda menyerah saja agar saya bisa mendapatkan kepala yang berkualitas baik. Kalau begitu aku mungkin akan melepaskanmu, kata Longchen. Dia mengambil kendi anggur lagi dan meneguknya. Hahaha, apakah kamu idiot untuk mengatakan kata-kata bodoh seperti itu? Atau apakah Anda begitu takut sehingga Anda membutuhkan anggur untuk meningkatkan keberanian Anda? Singa berkepala sembilan tertawa. Idiot, anggur ini untuk mengendalikan diriku. Saya tidak ingin secara tidak sengaja membunuh Anda dalam kemarahan saya. Itu akan merusak rencanaku, kata Longchen dengan jijik. Idiot, aku tidak mau repot-repot membuang kata-kata denganmu. Saya akan menunjukkan kepada Anda kemampuan surgawi terkuat dari ras singa berkepala sembilan. Namun, sebelum membunuhmu, aku akan membunuh wanita itu untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa yang disebut penguasa bukanlah apa-apa. Jika mereka lahir di eraku, mereka hanya akan menjadi karakter pendamping. Singa berkepala sembilan tiba-tiba menginjak udara, sekali lagi menyebabkan ruang runtuh. Dia melesat ke arah penguasa Han Wei. Penguasa Han Wei tidak mengganggu pertarungan Longchen dengan singa berkepala sembilan. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada Xi Yan. Keduanya tampak berkomunikasi. Oleh karena itu, penguasa Han Wei mengerutkan kening ketika singa berkepala sembilan kembali. Lima senar sitarnya bergetar, dan niat membunuh memenuhi udara. Cahaya dari kelima senar sitar menebas ke arah singa berkepala sembilan. Tidak penting. Lihat aku menghancurkannya dengan tinjuku. Singa berkepala sembilan mencibir. Dia melepaskan pukulan yang mendarat di lima senar. Pada saat itu, kekuatan yang bukan milik dunia ini meletus. Ledakan. Di depan tatapan kaget semua orang, lima senar sitar soverein Han Wei semuanya putus. Apa? Bab 2666 tali surga, tali bumi. Sitar surgawi dao lima senar soverein Han Wei dihancurkan begitu saja. Dari mana singa berkepala sembilan mendapatkan kekuatan ini? Penguasa sialan, kamu hanya di level ini. Ejek singa berkepala sembilan. Dia kemudian melepaskan pukulan kedua ke soverein Han Wei. Dia menggunakan kekuatan dunianya untuk melawan penguasa Han Wei. Teriakan kaget terdengar dari seorang pengamat yang tajam. Kekuatan yang dilepaskan oleh singa berkepala sembilan benar-benar asing. Itu bukan bagian dari benua surga bela diri. Setelah sitar lima senar dihancurkan, ekspresi soverein Han Wei akhirnya menjadi dingin. Niat membunuh meledak dalam dirinya. Kamu berani ikut campur dalam transmisi dao saya. Anda telah hidup untuk apa-apa. Petik 2 Penguasa Han Wei kemudian bertepuk tangan, dan ki ungu meledak. Segera, sitar heavenly dao lima senar muncul kembali dengan senar lain yang ditambahkan ke dalamnya. Saat string itu terwujud, seluruh cincin laut surga bela diri bergidik, dan orang-orang bisa merasakan kekuatan dari pengumpulan bumi. Setelah itu, tali lain terbentuk dan tau surgawi bergemuruh. Semua orang bisa merasakan kekuatan surga turun, menyatu dengan kekuatan bumi. Lima senar menjadi tujuh senar. Pada saat itu, seluruh dunia tampaknya telah bergabung menjadi satu tubuh. Kecapi tujuh senar melambangkan langit, bumi, dan segala sesuatu di antaranya. Tangan penguasa Han Wei bertumpu pada senar sitar, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Setelah itu, cincin laut surga bela diri di bawah kaki mereka meledak, melepaskan pilar air ke langit. Jantung Longchen berdebar kencang. Meskipun dia belum mempelajari musik dao, dengan berapa lama dia mengenal ziyan, dia memiliki pemahaman tentang itu. Legenda mengatakan bahwa sitar adalah alat musik pertama yang pernah lahir. Sitar lima senar adalah sitar paling primitif. Sitar lima senar memiliki lima nada, yang mewakili lima elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Orang yang menciptakan sitar ini disebut leluhur kecapi, seseorang yang telah berhasil memadatkan musik langit dan bumi menjadi sebuah instrumen. Saat musik memenuhi dunia, emosi mulai menyublim. The Tao of Music lahir saat ini. Sementara beberapa mengatakan bahwa sitar adalah alat musik paling awal, yang lain berpendapat bahwa bel datang lebih dulu. Namun, catatan kuno tentang lonceng menunjukkan bahwa lonceng itu selalu digunakan dalam pertempuran, sesuatu untuk mendorong orang berperang dan mengirimkan perintah di medan perang. Itu dipenuhi dengan rasa pembantaian dan pertumpahan darah. Akibatnya, pihak lain berpendapat itu tidak boleh dilihat sebagai alat musik. Karena itu, semua orang yang mengembangkan Tao Musik memuja sitar sebagai alat musik pertama. Sitar lima senar terus dalam keadaan itu untuk siapa yang tahu berapa lama sampai seorang grandmaster musik Tao suatu hari memahami esensi langit dan bumi dan menambahkan senar lain ke sitar, mengubahnya menjadi sitar enam senar. Setelah mendapatkan nada lain, sitar enam senar lebih lembut dan bulat. Itu berisi variasi tanpa akhir dan vitalitas yang menggetarkan. Rasanya seperti musim semi telah kembali ke bumi, memberi makan semua kehidupan. Secara keseluruhan, penampilan sitar enam senar memperkaya Tao Musik dan memunculkan aliran pemikiran yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa tahun yang tidak diketahui, grandmaster lain muncul, menambahkan senar lain, mengubahnya menjadi sitar tujuh senar. Penambahan senar ini menyebabkan musik sitar berubah sekali lagi. Pada saat itu, musik bergema di seluruh langit dan bumi, dan resonansi ini memungkinkan seseorang untuk mengendalikan Tao. Dengan menggunakan Tao Musik untuk mencapai Tao Surgawi, itu membuka gerbang untuk menjadi satu dengan surga. Penggarap kemudian bisa hidup selama langit dan bumi, menjadi abadi. Setelah penemuan itu, banyak jenius musik Tao muncul. Mereka seperti daun yang bertunas, dan semua jenis instrumen mengikuti, semuanya mewujudkan Tao mereka sendiri. Namun, tidak peduli seberapa mengejutkan para jenius itu, mereka tidak pernah bisa menambahkan senar lain ke sitar tujuh senar. Akibatnya, sitar tujuh senar menjadi menetap, tanpa ada yang mampu mengubahnya. Hanya ketika leluhur kecapi generasi ketiga menambahkan senar ketiga, barulah dipahami bahwa lima senar pertama mewakili lima elemen, lima fase filsafat, lima organ, lima kebajikan, lima binatang spiritual, del. Mereka berisi prinsip dasar dunia. Tali yang ditambahkan oleh leluhur kecapi generasi kedua disebut tali bumi. Itu berisi semua hal di dalam bumi. Dengan senar ini, segala sesuatu memiliki landasan, memberikan musik spiritualitas yang lebih besar. Adapun leluhur kecapi generasi ketiga, string yang mereka tambahkan disebut string surga. Itu yang berkorelasi dengan string bumi. Jika bumi memunculkan semua kehidupan, maka hukum Tao Surgawilah yang menambahkan batasan, menyeimbangkannya. Senar surga dan senar bumi saling melengkapi, sedangkan lima senar berevolusi dalam paralelnya. Sejak saat itu, tidak ada awal atau akhir, tidak ada di luar dan di dalam. Hanya ada dao. Akibatnya, tidak ada orang lain, tidak peduli seberapa berbakatnya, yang mampu mengubah sitar tujuh senar ini. Itu adalah bentuk terakhir dari sitar. Ketika sitar tujuh senar soverein Han Wei muncul, itu menyebabkan langit, bumi, dan semua Tao di antaranya bergema. Ketujuh senar ini mewakili seluruh dunia. Saat tangan penguasa Han Wei menyentuh senar ke enam, senar bumi, cincin laut surga bela diri meledak. Setelah itu, bila ruang menebas dari bawah, memotong cincin laut surga bela diri untuk menyerang singa berkepala sembilan. Melihat adegan ini, singa berkepala sembilan meraung dan memukulkan tinjunya ke bawah. Namun, dia seperti serangga yang menyerang pedang surgawi. Rantai yang menutupi tubuhnya hancur, dan dia batuk seteguk darah, tubuhnya hancur berantakan. Tepat pada saat ini, tali surga bergetar. Bila tak terlihat membelah langit menuju singa berkepala sembilan. Saat ini, jiwa singa berkepala sembilan hampir melarikan diri karena ketakutan. Rantai surgawi dunianya telah rusak, dan dia tidak punya waktu untuk memulihkannya. Jika dia terkena pedang surgawi, bahkan seratus nyawa tidak akan cukup. Saat dia merasa menyesal karena memutuskan untuk menargetkan penguasa Han Wei daripada melawan Long Chen dengan benar, kekosongan itu bergemuruh. Sebuah gerbang surgawi raksasa terbuka. Namun, ini bukan gerbang surgawi dari kesusahan tetapi gerbang yang berbeda. Saat ini, energi dari dunia yang sama sekali berbeda mengalir keluar darinya, melonjak menuju singa berkepala sembilan. Ledakan Bila surgawi menghantam singa berkepala sembilan, dan dia menabrak laut seperti meteorit. Mayat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari laut dari dampak. Mayat-mayat itu milik Ras Iblis Laut. Serangan tali bumi Soverein Han Wei telah menghancurkan beberapa formasi yang telah didirikan oleh Ras Iblis Laut di kedalaman laut. Lapisan pertahanan ini telah dibentuk oleh para ahli Iblis Laut untuk memblokir kesengsaraan Long Chen. Mereka sangat waspada untuk mencegahnya menyerang. Namun, mereka tidak menyangka serangan Soverein Han Wei akan berakhir dengan melibatkan mereka. Apapun yang telah dilewati oleh bilah bumi itu dihancurkan. Selanjutnya, Bila surgawi terus membelah cincin Laut Surga Bela Diri setelah menyerang singa berkepala sembilan, membunuh lebih banyak ahli dari Ras Iblis Laut. Pada saat ini, Gu Yang dan yang lainnya mengirim orang untuk mengumpulkan mayat-mayat itu. Long Chen sebelumnya memberitahu mereka bahwa dia membutuhkan sejumlah besar mayat. Oleh karena itu, semua murid dari Martial Heaven Alliance dimobilisasi. Tiba-tiba, laut meledak dan singa berkepala sembilan muncul kembali. Matanya merah dan dia berlumuran darah. Namun, rantai surgawi dunianya telah mengembun sekali lagi, dan auranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat kritis itu, dia tidak punya pilihan selain membuka gerbang ke dunianya untuk mendukung rantai surgawi dunianya. Jika tidak, serangan Soverein Han Wei akan merenggut nyawanya. Ketika dia terbang keluar dari laut, dia memandang penguasa Han Wei dan kemudian ke Long Chen. Setelah itu, dengan raungan marah, dia menyerang Long Chen. Tampaknya dari keduanya, dia merasa bahwa Long Chen sedikit lebih mudah. Berengsek, kamu memperlakukanku sebagai kesemek yang lembut. Kemarahan Long Chen langsung meledak. Bab 2667 dipaksa meledak. Efil Moon, surga kecil, Ling Er, aku mempercayakan diriku padamu. Hari ini, aku ingin membunuh singa bodoh itu. Setelah diperlakukan sebagai sasaran empuk dua kali, dalam keadaan murka surga, Long Chen sangat marah. Bagaimana mungkin dia bisa menahan singa berkepala sembilan yang memilih untuk melampiaskan amarahnya padanya karena dia tidak bisa mengalahkan penguasa Han Wei. Suara ledakan terdengar di dalam tubuh Long Chen. 108 ribu bintangnya bergetar, dan hukum langit dan bumi tersedot ke dalam cincin surgawinya. Pada saat ini, energi dunia tidak punya pilihan selain tunduk pada Long Chen, tidak berani melawan. Saat energi itu mengalir ke dalam dirinya, dia menebaskan pedangnya ke singa berkepala sembilan. Pedang Long Chen menebas ke kepalan tangan singa berkepala sembilan. Akibatnya, rantai itu hancur sekali lagi. Apa? Singa berkepala sembilan terkejut. Meskipun telah membuka gerbang dunia untuk meningkatkan rantainya dengan energinya, rantainya masih hancur. Kamu idiot tak tahu malu, tangan Long Chen yang lain menamparkan wajah singa berkepala sembilan sekali lagi. Suara patah tulang terdengar saat separuh wajahnya pecah. Itu adalah tamparan wajah lainnya, yang hampir identik dengan yang sebelumnya. Namun, singa berkepala sembilan tidak dapat menghindarinya bagaimanapun caranya. Apakah kamu pikir aku kesemek yang lembut? Teriak Long Chen. Dia muncul seperti dewa surgawi yang marah dan mengejar singa berkepala sembilan. Gambar hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari evil moon. Long Chen melepaskan delapan puluh satu tebasan sekaligus, menyebabkan singa berkepala sembilan mengaum dengan marah saat dia berulang kali dipaksa mundur. Rantainya terus-menerus dihancurkan. Pukulan terakhir kemudian mengiris cakarnya dan meninggalkan luka di dadanya. Mustahil. Kekuatan macam apa ini? Singa berkepala sembilan menganggap ini tak terbayangkan. Long Chen bukan penguasa tetapi masih bisa menggunakan kekuatan dunia. Harus diketahui bahwa hal seperti itu hanya mungkin bagi satu individu terpilih di dunia manapun. Alasan dia memilih untuk tidak melawan penguasa Han Wei lagi adalah karena serangannya mengandung kekuatan dunia. Mereka mewakili hukum benua surga bela diri. Karena ini bukan dunianya sendiri, membawa energi dunianya ke sini lebih sulit daripada baginya untuk memanggil energi dunianya. Kelima penguasa semuanya memiliki kemampuan untuk mengendalikan energi dunia ini. Karena Long Chen bukan salah satu dari mereka, seharusnya tidak mungkin baginya untuk memanfaatkan energi dunia. Namun, itu masih terjadi. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa mematahkan rantai surgawi dunia Singa berkepala sembilan. Apa yang tidak diketahui oleh Singa berkepala sembilan adalah bahwa Long Chen tidak membutuhkan persetujuan dunia. Kemampuannya untuk mengendalikan kekuatan dunia berasal dari keadaan Heaven Surat, memaksa dunia untuk menyerahkan kekuatannya kepadanya. Meskipun perintah energi dunia yang kuat semacam ini tidak sekuat ini, ia masih mampu melawan energi dari dunia yang berbeda. Menambahkan kekuatannya sendiri, Long Chen mampu mendominasi Singa berkepala sembilan. Singa berkepala sembilan masih meraung tak percaya saat pedang Long Chen mengiris lehernya. Dia secara naluriah menghindar, mengakibatkan tangan Long Chen yang menunggu untuk menamparkan wajahnya sekali lagi. Tamparan ini berbeda dari tamparan sebelumnya karena lebih halus. Seolah-olah Long Chen baru saja dengan santai mengayunkan tangannya, dan wajah Singa berkepala sembilan baru saja melemparkan dirinya ke arahnya. Akibatnya, Singa berkepala sembilan batuk darah, kepalanya pusing. Pada jarak pendek ini, dia tiba-tiba menusukkan cakarnya ke depannya, menangkap bahu Long Chen. Semua orang mengeluarkan teriakan kaget. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa Long Chen tidak menghindar? Dengan keterampilan tempur Long Chen, bagaimana dia bisa ditangkap? Mata Long Chen merah. Ada apa dengannya? Teriak seseorang. Long Chen saat ini benar-benar berbeda dari kesejukan acuh-ta'acuh yang biasa. Matanya merah seperti setan liar. Bahkan Singa berkepala sembilan terkejut telah menangkap Long Chen. Dia baru saja membabi buta menyodorkan tangannya di depannya untuk memaksa Long Chen kembali. Oleh karena itu, merasa senang, dia memasukkan kekuatan ke dalam cakarnya, ingin mencabik-cabik Long Chen. Percikan terbang keluar di tempat cakarnya bertemu dengan bahu Long Chen. Namun, cakarnya yang tajam, yang cukup kuat untuk mengiris bintang, tidak dapat mengiris Long Chen. Mereka hanya merusak beberapa sisik naganya dan menyebabkan beberapa pendarahan. Tepat pada saat ini, Long Chen mengulurkan tangan dan meraih dua kepala miniatur Singa berkepala sembilan. Setelah itu, sebuah kekuatan yang tak tertahankan menarik kepalanya ke bawah, dan yang dia lihat hanyalah lutut yang tumbuh dengan cepat dalam penglihatannya, memotong yang lainnya. Lutut Long Chen dengan kejam menghantam hidung Singa berkepala sembilan, dan suara patah tulang yang renyah terdengar. Ada juga sesuatu yang berlendir terbang keluar bersama dengan sedikit darah. Tampaknya menjadi ingus. Siapa kesemek yang lembut? Bang! Siapa kesemek yang lembut? Bang! Siapa kesemek yang lembut? Bang! Long Chen meraung dengan marah, menekankan maksudnya setiap kali dengan lutut ke wajah. Semua orang dengan jelas melihat darah menyembur keluar dari hidung, mulut, dan telinga Singa berkepala sembilan. Bahkan delapan wajah mini lainnya menyemburkan darah. Penampilan ganas Long Chen membuat orang merinding. Meskipun Singa berkepala sembilan adalah musuh yang dibenci, mereka tidak bisa menahan perasaan simpati pada keadaannya saat ini. Singa berkepala sembilan mencakar bahu Long Chen, meninggalkan luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Long Chen, tetapi Long Chen tampaknya tidak merasakan sakit. Dia terus menggilas lututnya ke wajah Singa berkepala sembilan. Tiba-tiba, kidara Singa berkepala sembilan meletus, dan tubuhnya tumbuh secara eksplosif. Long Chen tidak bisa lagi menahan kepalanya dalam keadaan ini. Pada saat ini, cahaya kemasan memenuhi langit. Dia seperti matahari yang terik, sangat terang sehingga orang tidak bisa menatap langsung ke arahnya. Seekor Singa emas berkepala sembilan raksasa sekarang muncul di depan semua orang. Itu karena memanggil tubuh aslinya adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri dari Long Chen. Pada saat ini, tanda surgawi menyala di kesembilan kepala raksasanya. Sembilan kepala membuka mulut mereka pada saat yang sama, dan cahaya surgawi keluar dari kesembilan kepala. Mereka seperti bom cahaya raksasa yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Saat serangan mengerikan ini sedang terjadi, Long Chen meretas Evil Moon, menyerang salah satu kepala seperti sambaran petir dan memutuskannya. Begitu salah satu kepalanya dipenggal, tubuh Singa berkepala sembilan mulai mengembang dengan cepat. Auranya juga menjadi tidak stabil. Tidak baik, dia meledak, teriak Evil Moon. Bab 2668 Diagram Sembilan Naga Melahap Surga. Bagaimana itu bisa terjadi? Bahkan dalam keadaan murka surga, Long Chen dikejutkan oleh peringatan Evil Moon. Bagaimana bisa Singa berkepala sembilan meledak sendiri? Namun, auranya benar-benar berfluktuasi dengan kacau. Itu jelas merupakan tanda peledakan diri. Karenanya, Long Chen tidak punya pilihan selain mundur. Pada jarak sedekat itu, ledakan seperti itu pasti akan memakan waktu minimal setengah nyawanya. Singa berkepala sembilan juga panik. Rantai yang tak terhitung jumlahnya bersinar di sekelilingnya saat dia tampaknya mencoba mengendalikan dirinya sendiri. Tapi dia tidak lagi memegang kendali. Kamu memotong salah satu kepalanya di tengah serangannya, menyebabkan energinya menjadi tidak seimbang. Semua kekuatan ledakan yang dia kumpulkan sekarang di luar kendali. Dia akan berakhir menipu dirinya sendiri sampai mati. Kekuatan serangannya melampaui kendalinya sekarang, kata Evil Moon. Evil Moon melihatnya dengan jelas. Singa berkepala sembilan sebenarnya menggunakan teknik terlarang karena telah menerima pukulan dari Long Chen. Namun, dia lupa bahwa dia sedang menghadapi Long Chen. Long Chen tidak akan hanya duduk di sana dan membiarkannya melepaskan teknik yang begitu kuat. Memotong kepalanya mungkin tidak berdampak banyak padanya pada waktu normal, tetapi sekarang itu akan merenggut nyawanya. Selamatkan aku. Singa berkepala sembilan meraung saat tubuhnya membengkak. Dia seperti balon. Darah esensinya menyala, diambang meledak. Melihat kondisinya saat ini, semua orang melompat kaget. Ini datang terlalu tiba-tiba. Dia baru saja mengutuk dengan arogan, tetapi sekarang dia berada di ambang kematian. Tiba-tiba, gerbang dunianya terbuka. Setelah itu, sebuah tangan terulur dan meraih singa berkepala sembilan. Penguasa tangan ini berniat menyelamatkannya. Longchen kemudian menebas tangan, hanya agar gambar pedangnya hancur berantakan. Dia juga terkena dampak dan hampir batuk darah. Ini adalah kekuatan penuh dunia. Itu adalah ahli terkuat di dunia mereka, seru Efil Moon. Tangan itu meraih singa berkepala sembilan yang menggembung dan menyeretnya ke gerbang dunia, yang kemudian terbanting menutup. Singa berkepala sembilan telah pergi. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan menggunakan bentuk kesembilan dari Split the Heavens. Longchen mengatupkan giginya dengan marah. Kamu harus menghemat energimu. Jika Anda membunuhnya, Anda akan mati karena kesengsaraan Anda, peringatan Efil Moon. Longchen saat ini masih berada di tengah kesengsaraannya. Dia tidak bisa ceroboh. Singa berkepala sembilan telah dibawa pergi. Tapi tiba-tiba, penguasa Han Wei menekan senar sitarnya. Musik surgawi sekali lagi menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Longchen mengikuti tatapan Soverein Han Wei. Perhatiannya tertuju pada Long Aotian, Ye Liangchen, dan Jiang Wuchen. Keluarga surgawi. Mulut Soverein Han Wei melengkung menjadi senyum aneh. Tampaknya mengandung beberapa penghinaan dan pemikiran. Dengan sentuhan jarinya, kekosongan di sekitar mereka bertiga meledak. Akibatnya, Ye Liangchen dan Jiang Wuchen keduanya batuk seteguk darah. Fragmen ruang waktu di sekitar mereka menghantam tubuh mereka. Adapun Long Aotian, dia menjerit dan menghancurkan kekosongan dengan tinjunya. Sebuah diagram dengan sembilan naga di dalamnya muncul di belakangnya. Sembilan ekor naga diarahkan keluar, sementara kepala menghadap ke tengah, dengan Long Aotian sebagai intinya. Dragon Ki beredar dalam diagram ini. Semua orang terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat manifestasi Long Aotian. Tangisan naga terdengar, beresonansi dengan langit dan bumi. Ini adalah manifestasi surgawi peringkat ke-11. Sembilan naga mengaum di surga. Seru Daoist Heavenly Feather kaget, tidak bisa mempercayai matanya. Tidak, ini bukan sembilan naga mengaum di surga. Kamu bisa melihat aura hitam di sekitar gigi mereka, kata Hyprius dengan serius. Hyprius selalu orang yang tenang, dan dia tidak pernah memiliki ekspresi yang begitu serius. Mungkinkah, ekspresi Daoist Heavenly Feather berubah? Iya, itu adalah manifestasi surgawi peringkat ke-3, diagram sembilan naga melahap surga. Mustahil, dunia ini tidak dapat menghasilkan manifestasi surgawi di peringkat 18 teratas. Itu adalah hukum yang ditetapkan dari Tao Surgawi. Bahkan di era abadi, hal seperti itu tidak pernah terjadi. Seru Daoist Heavenly Feather. Itu benar, hal seperti itu tidak pernah terjadi. Belum pernah ada sembilan naga yang melahap surga, tapi kita melihatnya sekarang. Desah Hyprius. Ledakan. Tepat pada saat ini, Long Aotian melepaskan pukulan kedua, menghancurkan langit. Ini adalah kedua kalinya dia memblokir serangan Soverein Han Wei. Semua orang tercengang, dan bahkan jantung Long Chen berdebar kencang. Long Chen merasakan perasaan yang sangat berbahaya dari diagram sembilan naga melahap surga. Efil Moon, apa yang terjadi? Tanya Long Chen. Itu adalah naga dunia bawah yang melahap surga. Itu satu-satunya anggota ras naga yang kekuatan melahapnya melebihi ras naga jahatku. Kita bisa melahap semua makhluk hidup dan mencerna daging dan darah. Tapi naga dunia bawah yang melahap surga dapat melahap dan mengubah apapun menjadi tidak ada. Lebih jauh lagi, sembilan naga dunia bawah yang melahap surga dalam manifestasinya bukanlah naga biasa. Mereka adalah naga muda dengan jiwa naga di dalamnya. Saat dia tumbuh, naga akan tumbuh bersamanya. Dengan kata lain, manifestasinya akan terus tumbuh lebih kuat seiring dengan kemajuan basis kultifasinya. Long Chen, Anda harus berhati-hati. Orang ini jelas merupakan lawan yang kuat. Dia menimbulkan bahaya mematikan bagimu, kata Efil Moon berat. Hati Long Chen bergetar. Long Aotian benar-benar menyembunyikan dirinya secara mendalam. Jadi dia adalah kecambah soverein keluarga dewa yang paling menakutkan. Selanjutnya, dia bahkan berhasil lolos dari indera Long Chen. Hampir tidak ada yang bisa lolos dari indera seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan, tetapi Long Aotian berhasil melakukannya. Memikirkannya, itu sangat mungkin terkait dengan manifestasinya. Sembilan naga dunia bawah yang melahap surga itu mampu menyembunyikan auranya. Ketika Long Chen melirik ke arah keluarga surgawi, dia memperhatikan bahwa mereka sedang gempar. Tampaknya bahkan keluarga dewa tidak tahu tentang manifestasi Long Aotian. Long Chen melihat ke arah Dragon Blood Legion. Ketika matanya terkunci dengan Xia Chen, dia kemudian menggosok telinganya. Xia Chen segera mengerti dan diam-diam membentuk formasi. Long Chen kemudian mendengar kepala keluarga Ye dengan muram berkata, keluarga Long benar-benar menyembunyikan diri dengan baik. Anda bahkan menipu kami. Tampaknya keluarga panjang Anda berpikir untuk merebut kembali tahta. Apakah Anda pikir tiga keluarga lainnya akan tunduk? Bukankah seharusnya keluarga panjang memberi penjelasan kepada keluarga sao saya? Jika Long Aotian memiliki kekuatan seperti itu, mengapa dia tidak menyelamatkan Ritian saat itu? Tanya kepala keluarga sao, matanya merah karena marah. Dia tidak peduli bahkan jika yang mulia ada di sini. Bab 2669 Aotian Panjang Yang Menakutkan Apa yang harus dijelaskan? Kami juga tidak tahu tentang masalah Aotian. Kami tidak pernah bertanya, cibir kepala keluarga Long. Apa omong kosong asteris T? Keluarga panjangmu baru saja menyaksikan yang lain mati. Marah kepala keluarga sao. Deru kepala keluarga sao menarik sedikit perhatian. Orang-orang menatap mereka dengan kaget. Apa yang terjadi dengan keluarga dewa? Mengapa mereka tiba-tiba berkelahi? Jika Anda ingin berpikir seperti itu, terserah Anda, jawab kepala keluarga Long, mengabaikannya sepenuhnya. Kekuatan yang Long Aotian tunjukkan saat ini benar-benar menakjubkan. Bahkan serangan Soverein Han Wei diblokir. Ketika Long Chen membunuh Zhao Ritian saat itu, jika Long Aotian tidak menyembunyikan kekuatannya, dia pasti akan memiliki peluang besar untuk menyelamatkannya. Namun, Long Aotian tidak melakukannya. Wajah kepala keluarga sao berkedut karena marah. Jarinya bergetar saat dia menunjuk ke kepala keluarga Long, mengutuk, orang-orang keluarga Long semuanya berbahaya dan jahat. Kamu pantas hampir dibantai saat itu. Pada saat ini, kilasan pemahaman melandanya. Tidak heran, jadi keluarga panjangmu berakhir seperti itu karena Long Aotian. Diam. Lord Venerate tiba-tiba berteriak, mencegahnya melangkah lebih jauh. Hal itu tabu. Siapapun yang menyebutkannya akan dieksekusi. Ekspresi kepala keluarga Zhao tenggelam, tapi dia menutup mulutnya. Apa? Jika Anda tidak menyukainya, pergilah ke Lord Zain. Apa gunanya kamu bertarung di sini seperti ini? Bentak yang mulia. Kepala keluarga Zhao terdiam, ekspresinya jelek. Setelah itu, kepala keluarga Long meliriknya dengan jijik sejenak sebelum mengabaikannya. Fokusnya adalah pada Long Aotian. Saat ini, musik sitar terdengar di udara, dan kekosongan terus-menerus dihancurkan. Benang tak terlihat berkelok-kelok di udara, membelah kekosongan dan menyebabkannya bergeser. Saat diagram sembilan naga melahap surga di belakang Long Aotian bergetar, tanda sembilan naga muncul di tinjunya. Dengan setiap pukulan tinjunya, kekosongan akan pecah, menghalau serangan Soverein Han Wei. Semua orang tercengang. Jadi Long Aotian sebenarnya yang terkuat di sini. Penguasa Han Wei telah memanggil sitar surgawi dao tujuh senar, tapi Long Aotian masih bisa menandinginya. Sembilan naga melahap diagram surga. Huff, benar-benar tidak murni dan tidak murni. Tidak selalu lebih banyak lebih baik, terutama jika menyangkut hal-hal yang bukan milikmu, Demus Soverein Han Wei. Ekspresi Long Aotian bergedut sebelum kembali normal. Dia dengan acuh-ta'acuh berkata, kata-kata penguasa itu benar. Namun, dunia ini penuh dengan keajaiban. Di puncak dao, menjadi mungkin untuk menjadi abadi atau dewa. Karena benua surga bela diri hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan alam semesta yang luas, bagaimana seorang penguasa dapat menyangkal daoku. Petik 2 Banyak orang marah dengan kesombongannya terhadap penguasa. Meskipun mereka mengatakannya dengan datar, itu jelas mengejek. Dia mengatakan bahwa penguasa telah menghabiskan seumur hidup melindungi benua surga bela diri dan tidak pergi ke negeri lebih jauh, seolah-olah mereka adalah katak di dasar sumur. Bahkan setitik dunia suci pun berani menjadi begitu sombong. Bahkan jika Anda mengendalikan manifestasi peringkat ketiga dari 36 manifestasi surgawi, lalu bagaimana? Bukankah itu dilahirkan oleh tunas abadi? Seberapa besar kemungkinan itu setuju dengan Anda? Akar roh Anda benar-benar kacau, darah roh Anda tidak murni, dan tulang roh Anda bermutasi sesudahnya. Secara paksa mengubah bakat Anda secara tidak wajar telah benar-benar melebih-lebihkan bakat asli Anda. Mencuri kekayaan bawaan dan mengubahnya menjadi kekuatan yang diperoleh adalah jalan sesat yang tidak sesuai dengan surga. Katakan padaku, berapa lama kamu bisa mempertahankan diagram 9 naga melahap surga ini? Jika Anda keluar untuk bermain, cepat atau lambat Anda harus membayar harganya, kata Soverein Han Wei dengan dingin. Saat ini, cahaya surgawi bersinar dari matanya. Akibatnya, rasa dingin yang menusuk tulang merayap ke dalam jiwa semua orang, membuat mereka tanpa sadar menggigil. Perasaan kematian yang intens menggantung di udara. Rasanya seperti setiap napas adalah satu langkah lebih dekat dengan kematian. Saat orang-orang menggigil, mereka juga terkejut. Kemarahan dan niat membunuh penguasa Han Wei terhadap Long Aotian melampaui apa yang telah dia tunjukkan kepada para ahli penyerang. Diam, saya, Long Aotian, tidak pernah tunduk kepada siapapun. Jadi bagaimana jika Anda seorang penguasa? Hari ini, aku akan mematahkan mitosmu yang tak terkalahkan. Raung Long Aotian dengan marah. Kata-kata penguasa Han Wei telah menyentuh tabunya. Dia juga terkejut bahwa semua rahasianya terungkap di depannya. Long Aotian menyerang Soverein Han Wei, diagram divine di belakangnya berputar. Tao surga dan bumi membentuk topan raksasa di belakangnya. Saya tidak bisa merasakan energi surgawi Tao lagi. Pada saat itu, energi surgawi Tao dunia tampaknya telah tersedot kering. Tombak emas muncul di tangan Long Aotian. Sembilan naga diukir di dalamnya. Ki abadi bangkit darinya. Ini adalah aura yang belum pernah dirasakan orang lain sebelumnya. Apakah ini senjata abadi yang legendaris? Teriakan kaget terdengar. Aura tombak itu benar-benar berbeda dari senjata benua surga bela diri. Itu bahkan benar-benar berbeda dari item divine dunia dari Blutvian Devil Lord dan Aldevil Heavenwalker. Aura itu tampaknya menggantikan Tao di dunia ini. Ukiran naga di tombak mulai beresonansi dengan manifestasi di balik Long Aotian. Raungan naga terdengar. Dengan tusukan tombaknya, dunia menjadi sunyi. Seolah-olah semua suara telah disedot. Jadi bagaimana jika kamu memiliki senjata surgawi dari dunia abadi? Penguasa Han Wei mendengus. Dia memetik senar surga dari sitarnya, melepaskan sinar cahaya surgawi. Ledakan. Cahaya surgawi meledak saat kontak, menyebabkan Long Aotian bergetar. Namun, dengan jentikan tombaknya, dia sekali lagi menembak ke arah penguasa Han Wei. Tali surga hanya mengacu pada surga dari benua surga bela diri. Tapi benua surga bela diri tidak lebih dari batu loncatan bagiku. Masa depan saya terletak di dunia yang lebih tinggi. Anda pikir Anda dapat menggunakan hukum dunia ini untuk membatasi saya? Teruslah bermimpi. Kata-kata Long Aotian sangat liar, hampir gila. Tapi kekuatannya benar-benar menakjubkan. Tepat sebelum ini, serangan string surga hampir membunuh singa berkepala sembilan dalam satu pukulan, tetapi Long Aotian dengan mudah memblokirnya. Saya tidak suka orang sombong, karena semua orang yang bertindak sombong di depan saya dibunuh oleh saya. Namun, saya sangat tidak menyukai kesombongan Anda, karena Anda menyakiti orang yang paling saya sukai. Jadi aku akan membunuhmu hari ini. Sitar penguasa Hanwei tiba-tiba menyusut, berubah menjadi sitar kuno setinggi sembilan kaki. Ketika sitar itu muncul, semua orang terkejut. Sitar Laut Selatan Bab 2670 Lagu Pembantaian Dewa Pembantaian Surga Senar dari Tau Surgawi Menyusut, berubah menjadi sitar tujuh senar kuno yang identik dengan sitar laut selatan milik Xi'an. Ketika sitar laut selatan muncul, musik sitar segera bergema di seluruh dunia. Seluruh dunia menjadi tertutup aura pembunuh. Pada saat ini, penguasa Hanwei tiba-tiba meraih sitar laut selatan dan menggunakannya sebagai senjata, mengayunkannya ke Long Aotian. Ledakan Tombak naga dan sitar kuno bertabrakan, sementara kilat hitam meledak dalam adegan apokaliptik. Melihat pertempuran ini, orang-orang merasakan hati mereka mengepal, seolah-olah tangan tak terlihat meremas mereka dengan erat. Mereka hampir batuk darah. Seorang penguasa hanya ada di level ini, kata Long Aotian sambil terus menekan dengan tombaknya. Ekspresi Soverein Hanwei dingin. Dia memegang kecapi laut selatan di satu tangan, saat dia membentuk segel dengan tangan lainnya. Melihat segel itu, Xi'an tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri. Tiga, dua, satu. Tiba-tiba, senar sitar bergetar. Cahaya merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru, dan ungu meledak darinya, dan kekuatan yang tak tertahankan menghantam punggung Long Aotian. Kekosongan di belakangnya runtuh menjadi lubang hitam raksasa yang menyedotnya ke dalam. Pakar keluarga dewa berteriak kaget. Lubang hitam itu adalah celah di dunia, dan siapapun yang tersedot ke dalamnya akan hancur berkeping-keping. Rantai keluar dari manifestasi Long Aotian, menguncinya ke dunia. Dia dengan paksa menarik dirinya keluar dari lubang hitam. Baru saja lolos dari kematian, Long Aotian terkejut dan marah. Jika dia bereaksi sedikit lebih lambat dan ditarik lebih dalam ke dalam, tidak akan ada cara baginya untuk kembali. Garis antara hidup dan mati sangat tipis baginya sekarang. Pada saat ini, pelangi muncul di belakang Soverein Han Wei. Itu sangat mempesona dan indah, tetapi yang lain tidak dapat merasakan keindahannya. Sebaliknya, mereka merasakan teror. Aura pelangi itu sedingin es, dan mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Seolah-olah pelangi itu terbuat dari kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Adik perempuan Xi Yan, perhatikan baik-baik. Ini adalah teknik yang dibuat oleh kakak perempuanmu, lagu pembantaian dewa pembantai surga. Saya akan mengirimkannya kepada Anda hari ini. Petik 2 Penguasa Han Wei seperti dewi pembunuh yang dingin. Setiap kata-katanya meneteskan niat membunuh. Mendengarnya saja membuat orang merasa seperti api jiwa mereka akan padam. Tiba-tiba, Soverein Han Wei membanting tangannya ke sitar tanpa teknik jari untuk dibicarakan. Itu seperti membanting telapak tangannya dengan marah. Pada saat ini, riak meledak dari sitar. Riak-riak itu seperti pedang pembunuh surga. Kemanapun mereka pergi, hukum dan taw runtuh, sementara ruang dan waktu terfragmentasi. Sembilan naga melahap serangan surga. Long Aotian meraung bersama dengan sembilan naga di belakangnya. Tombak naganya meletus dengan cahaya suci, menusuk ke depan. Ledakan. Saat kekuatan tombak itu meledak, tubuh Long Aotian bergetar hebat seperti disambar petir. Dia kemudian jatuh kembali, meretas darah. Serangan kekuatan penuh ini berisi kekuatan untuk melenyapkan langit dan menghancurkan bumi. Niat membunuh yang dikandungnya mengejutkan, dan semua kehidupan harus menundukkan kepalanya ke arah itu. Itu adalah serangan yang tidak bisa diblokir. Musik Grendau telah diubah menjadi bilah musik yang menghantam laut, menyebabkannya meledak. Itu meninggalkan potongan raksasa yang memungkinkan orang untuk melihat dasar laut, lapisan formasi di bagian bawah, serta tampilan keputusasaan dari iblis laut di dalam formasi. Pada saat ini, formasi yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan iblis laut di dalamnya musnah. Setan laut yang lebih jauh dari pusat tidak tersentuh oleh bilahnya, namun mereka menjadi kaku dan melayang ke permukaan. Sementara mereka tampak tidak terluka, jiwa mereka telah musnah. Serangan Sovereign Hanwei telah membalikkan laut. Dia tidak hanya memaksa kembali Long Aotian, tetapi dia juga telah membunuh iblis laut yang tak terhitung banyaknya. Oleh karena itu, mayat yang tak terhitung jumlahnya melayang ke permukaan laut. Murid Martial Heaven Alliance sekali lagi harus bekerja mengumpulkan mereka. Dasar laut menjadi sibuk ketika mereka melihat setan laut mendukung formasi, mencoba untuk mencegah kekuatan serangan Sovereign Hanwei menyebar lebih jauh. Itu adalah ahli penggabungan surga. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar. Dari celah di laut, adalah mungkin untuk melihat puluhan ribu iblis laut bekerja, dan mereka semua adalah keberadaan penggabungan surga. Tidak heran mereka berani secara terbuka mengambil mutiara keberuntungan karma Longchen. Mereka memiliki kekuatan itu. Sekarang orang mengerti mengapa wanita naga akan menjalani kesengsaraannya di sini. Itu karena seluruh ras iblis laut mendukungnya. Ini benar-benar kasus mencari kematian. Lima penguasa telah turun ke wilayah ras iblis laut, mengunci seluruh wilayah laut ini. Mereka bahkan tidak bisa meninggalkan tempat ini. Dengan beberapa pukulan lagi dari Sovereign Hanwei, mereka akan musnah. Fakta bahwa wanita naga telah mencuri mutiara keberuntungan karma Longchen membuat marah banyak orang. Oleh karena itu, sekarang ras iblis laut menderita. Mereka hanya merasakan kesenangan dalam kemalangan mereka. Meskipun penguasa Hanwei telah memberikan pukulan yang begitu serius kepada mereka, iblis laut tidak berani membalas. Jika mereka melakukannya, mereka akan dirasakan oleh Tau Surgawi dan dipandang sebagai orang yang mengalami kesengsaraan. Kemudian mereka akan dimusnahkan. Pada saat ini, kecapi Sovereign Hanwei bergetar dan melayang di udara. Langit dan bumi terbalik bersamanya, menyebabkan semua orang berteriak kaget. Dunia tiba-tiba terbalik, air laut mulai turun. Mereka tidak bisa membedakan mana yang naik atau turun, kiri atau kanan. Faktanya, banyak orang bahkan batuk darah. Hukum Tau Surgawi telah dibalikan oleh serangan ini. Sitar kuno kemudian membalik ke arah Long Aotian. Karena dunia juga terbalik, dia terbang menuju Sitar kuno. Setelah melihat Sitar ini yang berisi keinginan untuk menghancurkan langit dan bumi, ekspresi Long Aotian berubah. Dia akhirnya mengalami betapa menakutkannya seorang penguasa, menyadari bahwa pertarungan penguasa Hanwei dengan singa berkepala sembilan seperti bermain-main dengan monyet. Sekarang dia menggunakan kekuatan penuhnya, jiwanya bergetar, dan perasaan kematian yang kuat memenuhi hatinya. Jika dia tidak bisa memblokir serangan ini, dia akan mati. Long Aotian mengatupkan giginya. Pada saat ini, lubang perutnya tiba-tiba bersinar. Esensi, Qi, dan roh Long Aotian langsung mengembun menjadi satu, dan seberkas cahaya petir melesat keluar, mengenai Sitar. Ketika cahaya surgawi itu muncul, mata Long Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuhnya tanpa sadar bergetar.